Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist Di video kali ini saya akan mereview parfum lokal varian terbaru dari Exome Yang namanya Dr. G Daylight Ya, Dr. G Daylight Ya, parfum ini sudah saya pakai kurang lebih 3 harian Dan menurut saya ini adalah parfum siang yang beda Yang beda yang belum pernah saya temuin di parfum-parfum yang lain gitu ya Karena kalau kita lihat dari judulnya Ini Daylight Kelihatan banget kalau ini sebenarnya parfum siang gitu ya Tapi sebenarnya wanginya nggak seperti menggambarkan parfum siang yang fresh, summer gitu teman-teman ya Kita akan review aja gimana wangi dari Dr. G Daylight by Exome Ini untuk presentasi boxnya, desain boxnya menurut saya keren Ada orang berjemur ditemani dengan anggur ya Konsentratnya eau de parfum 50 ml Ya, disini kelihatan siang hari gitu ya Di belakangnya juga desainnya keren Ada lumba-lumba, ceritanya di pinggir pantai gitu Oke Terus untuk Botolnya justru Beda dengan boxnya Kalau botolnya malah full hitam ya Dengan stiker jargon dari Exome ya Dr. G gitu ya Daylight Oke, kita langsung aja tes semprot Gimana wangi dari opening parfum ini Iya teman-teman Pertama kali saya ngesniff parfum ini Itu saya kaget karena Wanginya nggak kayak wangi parfum siang gitu ya Wanginya ini cenderung manis teman-teman Wanginya ini cenderung manis Di opening teman-teman bisa dapet wangi mooktail Terus teman-teman ada sedikit ada sentuhan buzi dari winenya Nah, dimana wangi winenya ini menghasilkan wangi yang fruity Ya, wangi fruity Dan cenderung wanginya itu ke arah Manis teman-teman Nah, cuman disini Saya sudah tes parfum ini untuk siang hari Dan ternyata parfum ini Masuk gitu teman-teman Masuk Manisnya itu nggak bikin enak Nggak bikin gerah Nggak bikin mungkin ganggu orang sekitar gitu ya Karena saya tinggal di Bali ya Di Bali itu panas banget Saya coba tes parfum ini di siang hari Dan ternyata bekerja gitu ya Padahal kalau dari segi Wangi dan kalau teman-teman cek Notes per notesnya Ini parfum nggak mencerminkan parfum siang teman-teman Parfum ini sama sekali nggak mencerminkan Judulnya daylight gitu ya Bahkan Ini malah wanginya terkesan Gorman menurut saya Ya di opening teman-teman bisa dapet wangi fruity Moctail Wine Sedikit buzi Lalu sampai ke fase middle Teman-teman bisa dapet wangi vanila yang creamy banget Vanila creamynya ini dicampur dengan aroma sedikit citrusy Tapi citrusy nya dikit banget Keciumnya itu tipis banget Yang dominan memang di fase tengahnya itu adalah Vanila Ya di base note Kita akan menemukan wangi dari Saya nggak tahu Menurut saya ini adalah wangi DNA dari Dr. G yang varian pertama Dimana didominasi dengan wangi paculi yang sangat kuat Ya ada paculi, ada ton kabin Ya ada notes tembakau Ya tapi saya nggak bisa ngesniff wangi tembakau di base note nya Yang dominan di base note nya memang wangi paculi dan ton kabin Teman-teman bisa bayangin gimana parfum siang dengan notes moctail, wine, vanila, ton kabin, paculi Lalu juga ada notes tembakau Walaupun di hidung saya nggak bisa ngedetect tembakau Bayangkan notes-notes tadi itu menjadikan parfum ini sebagai wangi parfum siang hari, daylight teman-teman ya Saya nggak kebayang ini parfum bisa dipakai siang hari Namun ternyata setelah saya coba itu ternyata bisa Saya nggak ngerti kenapa Dan setelah saya tanya-tanya dengan adminnya Saya setuju banget Wangi parfum ini itu wangi kayak kita sebenarnya lagi ada di beach club teman-teman Ya jadi kayak lagi ada di pinggir pantai Namun di sana ada bar Nah di sana mungkin ada bartender yang lagi bikin minuman Itu nuansa yang bisa kita dapetin dari wangi parfum ini Jadi memang parfum ini sebenarnya dari sisi glamournya itu dapat Ya parfum siang yang ada sentuhan glamournya Mungkin itu yang bisa saya gambarkan terkait wangi dari parfum exome yang daylight Dari saya pribadi saya sangat suka dengan wangi Saya suka gourmand dan ketika ada wangi yang manis tapi bisa dipakai siang hari Jadi secara personal secara subjektif Saya suka banget dengan wangi yang seperti ini Itu untuk wangi dari daylight Dr. G Gimana SPLnya? SPLnya bagus banget projectionnya bagus banget Ya kalau teman-teman pengen nyari attention Parfum ini sangat cocok Karena di 2 jam pertama projectionnya kuat banget Kuat banget ya Kuat dan strong banget ya Mungkin 1-10 projectionnya ini 8 teman-teman ya Terus untuk longevity juga minimal itu saya dapet 6 jam Minimal 6 jam Sesuai dengan apa kata deskripsi di parfum ini Up to 8 longevity-nya saya dapet minimal 6 Rata-rata itu 7 Ya untuk longevity Keren banget gitu ya Siliat saya juga bagus banget Ya karena Pada dasarnya memang ini sebenarnya parfum manis gitu ya Parfum manis itu memiliki performa yang sebenarnya lebih bagus ketimbang parfum fresh Nah jadi ketika kita pakai parfum ini Di siang hari Wanginya makin mabul-mabul Makin keluar gitu teman-teman ya Ya itu untuk SPL Usia berapa? Kapan waktu yang tepat? Ya tentu Ini sebenarnya wangi parfum yang gak cocok untuk dipakai ngantor tiap hari Ya ini sebenarnya cocoknya itu pakai liburan Kalian berenang Kalian mungkin main ke beach club Kalian hangout Jalan-jalan traveling Itu menurut saya adalah waktu yang tepat ketika teman-teman pakai Dr. G and Daylight Kalau Ngantor saya agak kurang Menurut saya agak kurang cocok Karena wangi parfum ini Ini wangi yang have fun Wangi yang nuansanya itu Liburan gitu ya Beach club gitu Nuan saya seperti itu Jadi gak cocok buat dipakai ngantor tiap hari Terus usia yang Oh iya ini cowok-cewek menurut saya cocok untuk pakai parfum ini Cowok-cewek masuk sebenarnya Untuk usia mungkin di atas 25 tahun cocok Kalau sumpah-sumpah masih sekolahan Masih kuliahan Itu kayaknya Belum-belum cocoknya Jadi mungkin Ketika teman-teman sudah lulus kuliah Bekerja Itu sudah mulai cocok pakai Daylight Karena aroma bujinya itu sebenarnya menurut saya gak cocok Untuk anak yang masih sekolahan atau belum dewasa Itu menurut saya Dan harganya Kalau gak salah di 200 ribu Untuk 50 mili Dengan wangi yang enak Terus SPL-nya Kencang Menurut saya ini 200 ribu sih Worth it banget untuk teman-teman Beli Itu ya Langsung cek aja Dr. G Daylight Ini saya sangat Suka dengan wangi Parfum seperti ini Tapi bisa dipakai siang hari Itu jarang banget Jarang banget Terut-terutnya Parfum Gorman itu kalau dipakai siang hari Bikin kita enak Bikin kita mual Bikin kita pusing Tapi ini enggak Ini saya sudah coba 3 hari Dan aman-aman aja dipakai siang hari Ya Mungkin itu aja Review singkat saya Tentang Dr. G Daylight By Exxon Semoga bermanfaat Selamat berpuasa Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ditunggu video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Bersikon